Proses evakuasi pencarian korban dan juga pembersihan puing-puing di wilayah Pantai Talise masih terus dilakukan oleh tim Basarnas. Kita akan bergabung dengan reporter Jonah Hamunangan beserta juru kamera Hanil Revalino dari Pantai Talise, Palu, Sulawesi, Tengah. Jonah, seperti apa kondisi terkini di Pantai Talise di hari ke-6 ini pasca gempa? Ya, Elisa, terkait dengan kondisi saat ini di Pantai Talise, saat ini sudah memasuki gelap, di mana tadi siang sudah ada pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas dan BNBB, dan itu juga dibantu oleh tim dari masyarakat sipil. Terkait dengan memasuki hari ke-6 pencarian, tadi dari tim Basarnas melakukan penyisiran, di mana penyisiran dilakukan mulai dari mulut Pantai Talise sampai ujung dari Pantai Talise. Jadi dilakukan agar penyisiran bisa dilakukan dengan efektif dan optimal. Terkait dengan evakuasi sendiri, ini dilakukan juga dengan menggunakan alat berat agar evakuasi bisa jalan dengan baik. Tadi dari pantai kami di lapangan, evakuasi juga menggunakan skop-skop atau bisa dikatakan dengan peralatan-peralatan cukup kecil. Ini dilakukan agar evakuasi bisa berlangsung dengan efektif. Terkait dengan fokus apa yang dilakukan evakuasi hari ini di Pantai Talise, fokus pertama adalah bagaimana menemukan khususnya para korban yang dinyatakan hilang. Jadi ini juga dilakukan dikarenakan adanya masukan dari masyarakat sekitar, atau bisa juga dikatakan sebagai warga dari masyarakat yang tinggal di Pantai Talise. Dari masukan itu, tim dari Basarnas dan BNBB akhirnya bekerja dengan dipandu dengan data-data yang seadanya. Dari pencarian, kami menemukan adanya data yang sama sekali nihil, atau bisa dikatakan tidak menemukan adanya korban baru. Tapi yang pasti, dari evakuasi yang dilakukan hari ini, BNBB bersama Basarnas akhirnya bisa melakukan pembersihan khususnya dari puing-puing yang ada. Jadi bisa dikatakan hari ini cukup efektif dalam melakukan pembersihan, mulai dari kendaraan, ruko-ruko, bahkan sampai rumah makan yang ada di pinggir jalan ini. Jadi jalan yang ada di depan saya, lebih tepatnya yang ada di Pantai Talise, sekarang sudah bisa dilewati, mulai dari kendaraan roda 2 dan juga dari kendaraan roda 4. Saat ini situasi sangat gelap, dikarenakan memang instalasi listrik belum terairi dengan maksimal. Ditambah lagi dengan distribusi, khususnya distribusi dari air. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah ini, kebanyakan mereka mengungsi, di mana fokus utama adalah bagaimana mereka bisa makan dengan aman dan tenang, ditambah lagi dengan mendapatkan air yang cukup layak. Terkait dengan bagaimana penemuan atau evakuasi yang berjalan di hari ini, khususnya di Kota Palu, sampai saat ini kami mendapatkan data bahwa 1.424 korban dinyatakan tewas, di mana hari ini salah satu fokus khususnya evakuasi ada di daerah Petobo. Petobo sendiri hari ini dari tim yang ada, tim gabungan dari Basarna, sudah menemukan 4 korban tewas, di mana memang evakuasi sendiri dilakukan dengan bantuan 2 alat berat. Terkait dengan salah satu tantangan, di mana tantangan yang ada di Kota Palu, tidak hanya ada di Petobo, Reo-Reo, dan juga di daerah lain, adalah bagaimana memaksimalkan khususnya alat berat yang ada, di mana tantangan untuk memasuki alat berat, yang pertama adalah bagaimana alat berat itu bisa beroperasi 24 jam dengan bahan bakar yang cukup maksimal. Di mana seperti ketahui, banyak masyarakat yang masih mengantri, mendapatkan bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak. Jadi untuk info diketahui, untuk mendapatkan 15 liter bahan bakar saja, masyarakat harus mengantri sampai 1 jam. Itu tentu saja tidak efisien, khususnya bagi tim pencari, khususnya dari Basarnas dan BDB, di mana mereka sendiri juga kesulitan, khususnya untuk distribusi bahan bakar. Tapi yang pasti, upaya dari tim Basarnas memang tidak kenal henti, di mana meskipun dari sumber daya alat mereka tidak mungkin kurang maksimal, tapi dari sumber daya manusia, mereka terus bekerja aktif, di mana mereka bekerja dengan peralatan seadanya, atau bisa juga dikatakan dengan peralatan yang menggunakan otot, mereka bekerja untuk membongkar, mulai dari menarik mobil, atau juga mulai dari membongkar bangunan-bangunan seperti yang tiang, agar tidak rubuh, sampai juga mereka membongkar khususnya alam, di mana tanah yang naik mereka harus membongkar, karena untuk mencari tahu apakah ada manusia, atau mungkin jiwa-jiwa yang tenggelam, yang tewas di dalamnya. Yang pasti saat ini kami melihat upaya dari tim Basarnas dan BNPB sudah sangat luar biasa, di mana evakuasi tidak kenal henti, baik pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum kami sampai ke pantai Talisi ini, kami bertemu dengan beberapa petugas BNPB dan Basarnas yang berasal dari luar kota Palu, dan mereka mengatakan bahwa meskipun dengan sumber daya yang seadanya, atau bisa dikatakan dengan alat yang tidak maksimal, mereka sendiri berjuang secara maksimal. Jadi bisa dikatakan adalah mereka bekerja dengan menggunakan panggilan jiwa. Itu saja merupakan suatu hal yang cukup membanggakan, di mana di dalam momen evakuasi seperti ini, masih ada masyarakat yang dalam pekerjaannya, mereka benar-benar bekerja dengan maksimal agar bisa menemukan korban jiwa. Itu saja dibantu dengan relawan yang tentu saja semakin banyak berdatangan, di mana relawan tidak hanya dari kota Palu, tapi juga datang. Salah satunya adalah relawan yang tadi saya ketemuin, yang datang dari Jakarta, di mana mereka bahkan membawa bahan makanan pokok. Ini itu saja sangat dibutuhkan, di mana memang relawan yang datang dari Jakarta tersebut, mereka sudah mempelajari apa yang menjadi kebutuhan utama, khususnya dari masyarakat dari kota Palu. Jadi mereka sendiri, selain membantu khususnya dari tenaga medis, mereka juga datang membawa bantuan. Ini itu saja bisa dikatakan tempat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan pokok, khususnya dari masyarakat kota Palu sendiri. Terkait dengan evakuasi yang dilakukan hari ini, yang menjadi pokok adalah bagaimana memaksimalkan khususnya distribusi bahan bakar. Kalau kita lihat, sekarang sudah mulai merata, di mana upaya bantuan dan evakuasi yang sebelumnya hanya terpusat di satu titik saja, saat ini sudah tersebar dengan baik. Mulai dari pantai Talisi di tempat saya berdiri, sampai hotel Roa Roa, bahkan di titik lain seperti di PT Bu. Bahkan untuk daerah-daerah yang di luar kota Palu, seperti misalkan di Sigi Perbatasan, atau mungkin yang sampai ke kota lain, saat ini Pimbasar Nas dan BBB terus melaksanakan evakuasi secara mendalam. Yang pasti, bantuan khususnya yang ada di kota lain, di Sulawesi, seperti dari Manado, dari Makassar, dari Gurontalo, terus berdatangan. Tidak hanya bantuan berupa seperti benda cair, seperti misalkan air, atau mungkin makanan yang siap saji, tapi juga bantuan berupa alat berat. Bahkan truk-truk juga sudah datang ke kota Palu, di mana itu sangat efektif untuk membawa bongkahan-bongkahan, di mana bongkar-bongkar ini tentu saja sangat dibutuhkan untuk dibuang dari kota Palu, di mana bongkahan-bongkahan ini sudah memenuhi dari kota Palu yang ada. Elisa. Ya, Jonah, tadi Anda sempat mengatakan bahwa terkait dengan keamanan di sana, seperti apa? Mengingat bahwa instalasi listrik pun belum semuanya merata, bahkan belum optimal, terutama di beberapa daerah, seperti daerah yang saat ini Anda berada, yaitu di Pantai Talise. Nah, ini bagaimana keamanan yang bisa dijamin saat itu, saat ini di sana? Ya, Elisa, saya tadi sempat berbicara, kepada aparat BRIMOB yang berjaga lebih tepatnya di depan Polda Sulawesi Tengah. Dan mereka sendiri mengatakan bahwa saat ini pengamanan sudah semakin banyak. Tidak hanya dari unsur polisi, tapi juga dari unsur TNI. Dari data yang kami dapatkan, dari unsur TNI saja, untuk dari Angkatan Darat saja, tidak hanya mengandalkan dari Kota Merdeka, di mana memang Korem yang ada di kota Paluni, yaitu Korem Tadulako, merupakan satu teritor yang ada di Kota Merdeka. Tapi juga ada bantuan dari Kota Masa Nundin, yang di mana berpusat di Makassar. Ada juga bantuan yang ada datang dari Karyangu, lebih tepatnya dari Divisi Infantri 3 Kostrat. Bantuan juga datang juga dari Angkatan Laut, di mana selain kedatangan, khususnya Satgas dari Marinir, yang didatangkan dari Surabaya, juga didatangkan berupa kapal, di mana nanti kapal medis akan masuk. Di mana tidak hanya bantuan berupa medis, tapi juga memberikan bantuan pengamanan, di mana dilakukan untuk memberikan rasa aman, khususnya bagi masyarakat Kota Palu. Untuk Angkatan Laut sendiri, mereka juga menerjunkan khususnya PASKAS atau pasukan, di mana mereka menjaga khususnya untuk diharal di bandara sendiri. Tentu saja yang kami dapat dari pengadari yang kami sekarang dilapang adalah, penjarahan sudah semakin berkurang. Itu juga merupakan salah satu efek gentar yang diberikan oleh polisi dan TNI sendiri. Untuk polisi sendiri, selain dari BRIMOB, khususnya dari Sulawesi Tengah, juga dikirimkan BRIMOB dari satuan lain. Seperti yang kami rasakan, sudah ada BRIMOB dari Polda Sulsel, bahkan dari Polda lain. Ini juga menunjukkan bahwa pengamanan di Kota Palu, pasca gempas sudah sangat efektif. Selain meredam khususnya aksi jahat berupa penjarahan, ini juga disebar khususnya di tik lain, seperti yang kami lihat di pompa bensin. Sekarang di pompa bensin, sudah di-standbykan. Selain para jurit TNI, juga para jurit polisi, di mana ini dilakukan agar masyarakat tidak sampai huru-hara, atau bisa juga dikatakan sampai ada aksi kriminal. Selain itu, di titik-titik lain, bahkan di lampu merah pun, sudah ada para jurit polisi dan TNI yang stand-by. Di mana dilakukan, agar penjarahan tidak dilakukan, di mana penjaraan yang sebelumnya terjadi, bahkan menyasar sampai ke rumah-rumah warga. Ini tentunya sangat disayangkan, di mana penjaraan sudah tidak mengenal lagi rasa lapar, tapi bahkan menjarahnya pun, bahkan sampai menjara kendaraan. Ini menunjukkan bahwa, biarpun di momen bencana seperti ini, masih ada masyarakat yang melakukan aksi-aksi kriminal. Tentu saja, dengan adanya pasukan TNI dan poli yang terus ditambah, ini menambah rasa aman, dan tentu saja keamanan yang maksimal, khususnya di momen gempa yang ada di Palu ini. Elisa. Baik, terima kasih, Jona. Untuk informasinya, Pemirsa Jona Hamonangam, beserta jurukamera Hanil Rivalino, melaporkan langsung dari Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah.